Intro Arus muara laut di Hualien muncul ombak pasang Badai typhoon skala kecil dan nas kini berada di sebelah tenggara perairan laut sekitar Taiwan Dengan kecepatan 18 km bergerak menuju barat laut dan akan memberikan dampak kepada kawasan tenggara Taiwan CW tanggal 17 Juli telah mengumumkan peringatan darat CW menjelaskan bahwa sirkulasi putaran angin typhoon bagian luar akan menyebabkan kawasan utara selatan turun hujan Kawasan hengcun dan timur karena pengaruh cuaca, maka hujan akan turun semakin malam semakin lebat Khususnya Kamis dan Jumat, sementara Hualien, Taitung dan selatan Taiwan juga akan turun hujan deras Pakar CW menganalisis bahwa jalur arah danas dan konstruksi anginnya menyerupai typhoon Kongrei pada tahun 2013 Ditambah lagi dengan adanya laut pasang pada hari Jumat Maka masyarakat di kawasan sentral dan selatan Taiwan diminta untuk lebih waspada Selain itu, Pakan mengingatkan mata angin typhoon terbentuk karena tekanan rendah yang bertiup pada bagian barat. Awan yang tebal akan menyebabkan hujan deras, namun hal ini masih akan terus diamati perkembangannya. Hingga saat ini, maskapai penerbangan dalam negeri telah membatalkan enam rute penerbangan. Mayoritas adalah jalur Taitung, Pulau Orkid, dan Pulau Hijau. Typhoon Danas yang berkekuatan angin pada tanggal 17 Juli di laut Pulau Orkid telah mencapai skala 10. Pantai Fugang di Taitung terlihat ombak besar terus memecah pesisir pantai. Ada delapan kapal penumpang jalur Pulau Hijau sebelum petang hari harus berlayar walaupun menerjang ombak, menganggut kembali 2.000 wisatawan. Banyak turis yang memperpendek masa perjalanannya karena badai Typhoon Danas. Cuasa di kawasan Taitung pada pagi hari sangat cerah, namun tak lama angin bertambah kencang. Para nelayan di pelabuhan Fugang segera mengingat erat kapal ikan. Saat ini kebetulan ada mulai memasuki masa panen buah serikaya di Taitung. Sejak pagi hari, para petani terlihat mulai melakukan perlindungan terhadap kebun serikaya untuk memperkecil kerugian panen nanti. Kawasan Taitung kini angin mulai bertiup bertambah kencang. Karena kadar kelembapan kurang, maka yang terlihat hanya tiupan pasir debu saja. Pusat penanggulangan bencana setempat telah mempersiapkan semua perlengkapan dan mengingatkan warga untuk selalu waspada dan segera bersiap siaga. Laporan hasil perhitungan asuransi ketenaga kerjaan terbaru menunjukkan bahwa asker atau asuransi kerja akan mengalami bangkrut pada tujuh tahun depan. Lebih awal satu tahun dibandingkan prediksi sebelumnya. Kementerian Ketendaga Kerjaan menjelaskan bahwa masalah keuangan asker dikarenakan menuanya susunan kehidupan masyarakat dan fenomena anak sedikit. Namun beberapa program reformasi masih harus menantikan keputusan akhir Yuan Legislative. Sehingga Yuan Eksekutif berinisiatif menyuntikkan dana subsidi sebesar 20 miliar dolar tewan pada tahun depan. Walaupun menunjukkan kepercayaan laubau yang kepercayaan, MOL menjelaskan hingga akhir bulan Mei saldo di asker sebesar 32 miliar dolar tewan dengan sisa dana sebesar 700 miliar dolar tewan. Sebelum perbaikan peraturan, maka akan mempertimbangkan kondisi sebelum memberikan subsidi bantuan. Pihak Serikat belum berpendapat bahwa ini bukanlah langkah jangka panjang. Yang harus dilakukan adalah perbaikan peraturan. Jangan sampai hal ini menjadi beban generasi yang akan datang. Menuanya, susunan masyarakat mengakibatkan semakin panjang dana anggaran yang diberikan. Semakin sedikitnya anak yang lahir, sebabkan menurunnya pemasukan. Serikat buru berpendapat, pemerintah tidak rapat mengelak permasalahan ini. Termasuk pendataan ulang biaya asuransi, perpanjangan masa perhitungan masa pensiun, perhitungan biaya, dan pendapatan ubah gaji. Semuanya harus diperhitungkan. Perluan dapat memperlambat masa bangkrut, yasam asuransi ketenangan kerjaan, dan juga permasalahan lainnya. Terima kasih.